Yang kedua, di ujian praktek. Ujian praktek juga sama. Yang mau pergi ujian harus special recognition. Ya, special recognition kemudian RFID untuk bisa ujian praktek. Oke, saya masuk ke inti. Teman-teman pasti akan menanyakan. Kemarin ada Pak Kapoli menyampaikan dalam satu wisuda mahasiswa PT IKA untuk mengevaluasi beberapa ujian praktek yang dianggap oleh masyarakat tidak relevan lagi. Betul, nanti akan kami kaji apa yang disampaikan oleh Pak Kapoli akan kita laksanakan. Kita akan mengkaji, mengevaluasi bentuk ujian-ujian praktek lagi. Khususnya di angka 8 sama siksak itu. Apakah masih relevan digunakan? Karena memang pada saat itu adalah sudah berdasarkan kajian. Tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini. Untuk bagaimana, karena saya tahu. Beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat. Tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan. Karena kita tahu yang dilakukan ujian teori dan praktek ini adalah kompetensi, legitimasi, kompetensi, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap para pengendara pemohon SIM. Di dunia semangat sama semuanya. Negitimasi itu harus ada untuk keterampilan dan juga kompetensi. Karena yang kita hadapi adalah kecelakaan di jalan. Kecelakaan dua pihak loh ini. Bukan cuma kita sebagai pengendara, tetapi ada lawan di sini. Ada lawan di sini. Makanya, perintah Kapolri yang akan kita laksanakan, kita akan mengkaji nanti. Kita akan menyevolusi, kita akan bertuk tim. Apakah memang nanti akan kita lakukan studi banding ke negara-negara yang lain. Apakah memang tes praktek siksa maupun angka delapan ini masih relevan atau tidak. Ataukah memang masih tetapi dianggap masyarakat ini sulit karena terlalu sempit. Jaraknya mungkin terlalu dekat, nanti akan kita kaji semuanya ini. Mungkin misalnya jarak angka delapan ini terlalu sempit. Padahal di situ sudah kita gunakan elektronik, namanya elektronik drive. Jadi nanti sudah nggak pakai kun-kun lagi. Sudah langsung dari dalam tanah nanti untuk bisa menentukan orang kesentuh atau nggak. Tapi nanti akan kami coba hitung lagi. Ukurannya seperti apa yang tidak memerhatkan masyarakat. Tetapi tidak lari dari aspek keselamatan dan kompetensi yang memang harus dimiliki oleh para pemohon SIM. Nah nanti akan kami kaji ini, tim. Karena kami akan melibatkan stakeholder terkait. Baik itu berhubungan, para staff-staff ahli, orang yang memang pakar-pakar di bidang ini. Bidang lalu di tesakutan rencana. Kami akan duduk bersama nanti bikin buntuk tim pokja segera mungkin. Karena ini perintah Pak Kapolri. Kalau memang perlu nanti, dia pandang perlu untuk kita sudi banding ke negara-negara lain. Untuk kita bisa melihat, dengan negara-negara maju ya. Untuk kita indikan, nanti akan kita indikan. Secepatnya akan kita indikan. Arahnya tetap sepaham. Tujuannya bahwa Pak Kapolri mengharapkan tidak memberatkan masyarakat dalam hal pengambilan. Tapi tidak lari, dia juga dari kompetensi yang ada pada simpul muli dan juga aspek keselamatan di jalan. Ya, itu satu. Ya.